Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Beri kami lagi pengertian-pengertian yang baru. Hikmat-hikmat sorgawi yang baru. Supaya kami makin hari makin mengerti identitas kami yang baru di hadapan Tuhan. Ya kami tidak menyianyikan apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Dan kami tidak lagi hidup dengan hidup kami yang lama. Tapi kami hidup dengan hidup kami yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan. Amen. Silahkan duduk. Bapak Ibu sekalian saya ingin memulai khutbah saya dan saya akan memberikan tema Dimanakah Yesus setelah dia mati atau sebelum dia dibangkitkan pada hari ketiga. Dimanakah Yesus sebelum dia bangkit pada hari ketiga. Jadi selama tiga hari, tiga malam itu dimanakah Yesus setelah dia mati disalibkan. Satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, yang harus kita ketahui tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi harus ada kematian terlebih dahulu baru ada kebangkitan. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, arti kematian dan kebangkitan itu adalah hal yang penting. Saya ulangi sekali lagi. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, arti kematian dan kebangkitan itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Anda tahu kebenaran dan waktu Anda tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Katakan amin. Jadi kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka hidup kita tidak dimerdekakan. Jadi kalau kita menangkap esensi firman Tuhan dan firman Tuhan itu memerdekakan kita, karena kita tahu kebenaran itu. Jadi tiap kali ada firman Tuhan diberitakan, tiap kali itu juga kebenaran-kebenaran firman Allah itu dibukakan bagi kita. Mari kita buka Ibrani pasal 9, ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9, ayat yang ke-24 sampai ayat ke-28. Saya dan Anda akan membacakan bersama-sama Ibrani pasal 9, ayat yang ke-24 sampai ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, iya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna-guna-guna kepentingan kita. Jadi dia melakukan itu semua, dia mengerjakan itu semua, kepentingannya, kepentingan siapa? Kepentingan kita. Jadi dia mati di atas kayu salib itu, kepentingannya adalah kepentingan kita. Karena saya dan Anda butuh juru selamat. Karena saya dan Anda tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Maka tidak ada satu pun yang berkenan di hadapan Allah. Karena tidak ada satu pun yang berkenan di hadapan Allah. Maka tidak ada satu pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita semua diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau misalnya di antara kita masih ada yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Suka ngomong-ngomongi orang lain. Seolah-olah dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu aneh. Tapi nyata. Sadarkah kita bahwa kita sendiri diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi saya dan Anda itu bukan diselamatkan oleh karena kekuatan kita, oleh karena kemampuan kita. Tapi kita diselamatkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang sesungguhnya berlayak, harusnya tidak ada satu pun yang berani membandingkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena firman Tuhan bilang apa? Tidak ada satu pun. Artinya apa? Semua. Semua orang berdosa. Saya tidak lebih baik daripada Pak Areva, tidak lebih baik daripada Pak Yoel. Kita semua orang berdosa. Kalau ada yang lebih baik, boleh ngomongin yang lain. Karena dia ngerasa lebih, lebih benar. Tapi karena tidak ada, maka jangan. Karena kita diselamatkan oleh anugerah. Jangan suka seuzon dengan yang lain. Jangan suka bisik-bisik ngomongin yang lain. Karena kita sedang ngomongin yang lain, berarti kita sedang menganggap kita lebih kudus, lebih baik daripada yang lain. Sadarilah kita diselamatkan. Kita disebut sebagai orang benar, orang suci, orang kudus. Karena anugerah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Terus, dan ia bukan masuk untuk Dia bukan masuk untuk berulang-ulang Mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi Yesus hanya mati satu kali saja Untuk dosa saya dan Anda. Jadi dia membayar hutang dosa Kita satu kali untuk Selama-lamanya. Artinya apa? Cukup dia mati satu kali di atas kayu salib. Dan kemudian Kita disebut sebagai Orang yang berlayak di hadapan Tuhan. Cukup satu kali. Jadi jangan kalian dan saya Membuat dia Apa? Dengan pengertian kita Tuhan Kami tidak berkenan di hadapanmu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Supaya kami berkenan Masuk ke dalam hadiratmu yang kudus ya Bapak. Wah dia tidak jadi korban Untuk satu kali selama-lamanya. Kita buat dia berulang-ulang kan? Dengan pengertian kita Kita sering seperti itu Waktu masuk memulai ibadah Tuhan ampuni kami Perkenankan kami di hadapanmu Tuhan Supaya kami berkenan di hadapanmu ya Allah Untuk memulai ibadah ini Sering dengar seperti itu? Atau jangan-jangan sering kita melakukan seperti itu? Eh Yesus cukup satu kali Mati di atas kayu salib bagi kita Satu kali Untuk Selama-lamanya Ia bukan masuk untuk berulang-ulang Mempersembahkan dirinya sendiri terus Sebagaimana imam besar Setiap tahun Masuk ke dalam tempat kudus Dengan darah yang bukan Darahnya sendiri Yesus bukanlah imam besar Di perjanjian lama Yesus bukanlah imam besar Di perjanjian lama Saya ulangi sekali lagi Yesus bukanlah imam besar Di perjanjian lama Dia adalah imam besar Di perjanjian baru Dan dia melakukan itu semua Untuk apa? Untuk kepentingan kita Untuk apa? Untuk satu kali Selama-lamanya Katakan selama-lamanya Katakan cukup satu kali Jangan salibkan Yesus berkali-kali Dengan pengertian kita Saya sering sedih Waktu kita Masih Masih Bisa Punya pengertian itu Atau malah dengar Khotbah yang seperti itu Seolah-olah apa yang Yesus kerjakan Di atas kayu salib itu Tidak cukup Untuk menyelamatkan Saya dan Anda Yuk Coba lagi Sebagaimana imam besar Setiap tahun Masuk ke dalam tempat kudus Dengan darah Yang bukan darahnya sendiri Sebab apa? Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang Menderita Sejak dunia ini dijadikan Tetapi sekarang Ia hanya Satu kali Saja Menyatakan dirinya Pada zaman akhir Untuk Menghapus dosa Oleh korbannya Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja Dan sesudah itu Jadi Yesus Datang ke dalam dunia ini Berapa kali? Dua kali Satu kali Dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu Dia datang Dengan misi untuk Menyelamatkan orang berdosa Waktu kali kedatangan yang kedua Apa misinya? Mengangkat kita Orang-orang percaya Jadi dipisahkan Antara orang yang percaya Kepada Kristus Dengan orang yang Tidak percaya Kepada Kristus Jadi dia datang kali Yang kedua Itu untuk Menjemput Kita yang percaya Kepadanya Waktu dia mau Naik ke sorga Dia berkata Di rumah Bapakku Banyaklah tempat Katakan banyak Katakan banyak Dan aku pergi Dan aku pergi untuk Menyiapkannya Jadi kalau banyak Rumah itu Jadi dia kan untuk Dia pergi untuk Menyiapkan Di rumah Bapakku Banyaklah Tempat Tempat itu untuk siapa? Untuk kita masing-masing Dan tempat itu Banyak Kalau banyak Semuanya dapat Tidak? Saya dapat Tidak? Semua disini Dapat Tidak? Kira-kira ada yang Tidak dapat Tolong katakan Ada yang Tidak Mau tidak? Semua dapat Katakan Semua dapat Semua diselamatkan Jadi dia mati Yang kali kedua Dia datang Untuk Memisahkan Antara orang Yang percaya Dengan orang Yang tidak Percaya Kepada Tuhan Nah kemudian Tadi dikatakan apa? Demikian Pula Kristus Hanya satu Kali saja Mengorbankan Dirinya Untuk Untuk Menanggung Dosa Banyak orang Sesudah itu Ia menyatakan Dirinya Sekali lagi Tanpa Menanggung Dosa Untuk Mengandugrahkan Keselamatan Kepada mereka Yang Menantikan Dia Sekali lagi Dikatakan Apa? Untuk Menganugrahkan Keselamatan Kepada Saya Dan Anda Yang Menantikan Dia Datang Kalian Kedua Jadi Jaminan Keselamatan Itu Pasti Ada Jaminan Yang tidak Pasti Hey Coba Pikirkan Ada Jaminan Yang Tidak Pasti Saya Nanya Ini Kepada Jemaat Disini Dan Jemaat Yang Menyaksikan Secara Online Adakah Jaminan Yang Tidak Pasti Kalau Tidak Pasti Itu Bukan Jaminan Yesus Datang Kedalam Dunia Untuk Memberikan Jaminan Yang Pasti Bagi kita Bahwa Kita Pasti Masuk Sorga Tidak Ada yang Bilang Amen Cuma Si Jogi Yang Amen Ini Dia Mati Di atas Kayu Salib Itu Untuk Kepentingan Kita Untuk Jaminan Keselamatan Bagi Kita Ya Tidak Ada Amen Lagi Hei Yesus Tidak Mati Untuk Kita Tidak Ada Juga Yang Amen Haleluya Susah Sekali Untuk Bicara Amen Anda Tau Kebenaran Ini Dan Kebenaran Ini Memerdekakan Kita Jadi Tadi Ada Kata Kata Seperti Ini Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimin Ada Nggak Yang Tidak Berlaku Untuk Ayat Bagian Ini Ada Nggak Siapa Yang Bilang Ada Tolong Angkat Tangan Siapa Yang Bilang Tidak Ada Tolong Angkat Tangan Wih Saya Nih Ngomong Tidak Ada Pak Harefaz Sama Ibu Bilang Tidak Ada Yang Yang Lain Yang Ragu Tolong Angkat Tangan Angkat Tangan Jadi Maksud Lo Apa Apakah Anda Masih Bersama Kami Di Dalam Siaran Ini Elia Dan Henok Mati Tidak Tidak Mati Dia Terangkat Ke Sorga Jadi Ayat Ini Tidak Berlaku Bagi Elia Dan Henok Betul Iya Orang Orang Percaya Yang Tidak Mati Sampai Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Berlaku Tidak Untuk Ayat Ini Tidak Mereka Tidak Mati Tapi Buat Kita Yang Mati Nah Inilah Ayat Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Demikian Pula Kristus Hanya Satu Kali Saja Coba Ulangi Sekali Demikian Pula Kristus Hanya Satu Kali Saja Mengorbankan Dirinya Untuk Menanggung Dosa Banyak Orang Jadi Dia Menanggung Dosa Banyak Orang Jadi Kita Punya Imam Besar Maha Kudus Di Perjanjian Baru Dan Imam Besar Maha Kudus Itu Melakukan Itu Satu Kali Untuk Selama Lama Apa Artinya Maksudnya Satu Kali Untuk Selama Lam Cukup Satu Kali Saja Dia Melakukan Itu Dan Itu Cukup Menanggung Dan Membayar Semua Hutang Dosa Seluruh Orang Berdosa Di Dunia Ini Yang Percaya Kepada Dia Amen Amen Kalau Imam Besar Maha Kudus Di Perjanjian Lama Dia Harus Melakukan Itu Berulang Ulang Setiap Tahun Dan Kemudian Dia Harus Masuk Ke Ruang Maha Kudus Itu Lalu Kemudian Apa Lalu Kemudian Yang Diluar Menanti Dengan Rasa Cemas Apakah Korban Persembahan Mereka Diterima Atau Ditolak Jika Diterima Maka Berkat Tuhan Itu Sepanjang Satu Tahun Itu Melimpah Atas Mereka Tapi Kalau Misalnya Korban Itu Tidak Diterima Imam Besar Maha Kudus Itu Jatuh Dan Mati Di Dalam Ruang Maha Kudus Itu Artinya Apa Artinya Persembahan Mereka Ditolak Artinya Sepanjang Tahun Itu Mereka Menerima Kutuk Itu Di Perjanjian Lama Coba Bayangkan Di Perjanjian Baru Apa Yang Terjadi Yesus Dia Jadi Imam Besar Maha Kudus Kita Untuk Satu Kali Selama Lamanya Karena Dia Putra Allah Yang Tanpa Cacat Celah Dan Dosa Itu Pasti Dia Menjadi Korban Yang Berkenan Sempurna Tidak Mungkin Ditolak Oleh Allah Bapak Di Sorga Betul Pasti Diterima Betul Kalau Pasti Diterima Artinya Apa Cukup Satu Kali Untuk Selama Lamanya Artinya Apa Artinya Sepanjang Hidup Kita Pasti Diberkati Kita Tidak Dikutuk Lagi Itu Itu Yang Yang Terus Yang Kedua Waktu Dia Berkata Tetelestai Sudah Selesai It is Finished Artinya Apa Artinya Dia sudah Menyelesaikan Segala Galanya Kalau Sudah Selesai Itu Artinya Apa Selesai Tidak Tidak Ada To be Continued Tidak Ada Sambungannya Lagi Cukup Dia Bayar Semua Hutang Dosa Kita Tidak Ada Lagi Hutang Yang Tidak Dibayarkan Darah Yesus Cukup Untuk Membayar Hutang Dosa Saya Dan Anda Tidak Ada Dosa Lagi Yang Tidak Dibayar Dan Waktu Dia Berkata Tetelestai Apa Yang Terjadi Kemudian Apa Yang Terjadi Kemudian Tabir Bait Allah Itu Terbelah Jadi Dua Waktu Tabir Bait Allah Itu Terbelah Jadi Dua Apa Artinya Apa Artinya Kita Bukan Lagi Hamba Dosa Kita Hamba Kebenaran Kita Lagi Bukan Budak Hamba Tapi Anak Kalau Anak Itu Ada Hubungan Lagi Dengan Bapak Kita Makin Dekat Dengan Bapak Tidak Ada Hubungan Tidak Ada Jarak Lagi Tidak 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 Bait Allah Itu Terbelah Jadi Dua Artinya Tidak Ada Lagi Jarak Yang Membuat Kita Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Tidak Ada Lagi Jarak Yang Membuat Kita Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Jadi Tiap Tiap Kali Anda Dan Saya Datang Kepada Tuhan Anda Datang Sebagai Anak Yang Berkenan Katakan amin Bapak tidak mau Anaknya datang Dengan rasa takut Tapi Bapak ingin kita datang Sebagai anak yang dikasihi Anak yang berkenan Di hadapan Bapak Waktu kita tahu ini Bahwa kita punya hubungan Yang sangat dekat dengan Bapak Karena Yesus Betul? Hubungan kita dengan Bapak Itu tidak ada yang bisa Apa? Memisahkan lagi Sekali anak tetap Anak Bisa tinggalkan itu Dia Anak saya Dia dekat tidak dengan saya? Pasti dekat dengan saya Waktu dia melakukan kesalahan Waktu melakukan pelanggaran Masih perlu saya pukul dia? Masih perlu saya cambuk dia? Masih? Tidak Bapak di sorga itu Mengajarkan Waktu tabir baik Allah itu Terbelah jadi dua Dia hendak mengatakan Aku yang datang Kedalam dunia ini Supaya kita Tidak punya jarak lagi Dia tidak lagi Kalau perjanjian lama Dia menghukum Orang-orangnya Dengan apa? Dengan kutub Betul? Tapi di perjanjian baru Apakah dia masih Memukul kita dengan kutub? Tidak Dia malah Datang dan berkata Engkau adalah anakku Anakku yang kukasihi Betul? 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 Maka dia Tidak lagi Cambuk kita Tapi dia kasih tahu Siapa kamu? Kamu itu Anakku Siapa kamu? Kamu itu Anakku Dia kasih tahu Identitas kita Saya kasih tahu Immanuel ini Bahwa Immanuel ini Anak saya Karena dia adalah Anak saya Saya tidak lihat Pelanggaran-pelanggaran dia Saya tidak lihat Kesalahan-kesalahan dia Yang saya lihat Dia Anak saya Waktu dia melakukan Kesalahan Apa yang saya lakukan? Saya pasang badan Nah kemarin contoh Misalnya ya Misalnya Dia nyerempet nih Mobilnya lecet nih Waktu dia Telepon saya Apa yang saya lakukan? Saya datang Dan lalu saya pasang badan Saya bertanggung jawab Saya tanggung semuanya Saya bayar semuanya Itu kan yang Yesus lakukan Itu kan yang Bapak di sorga lakukan Waktu engkau dosa Melanggar Maka dia datang Saya yang bertanggung jawab Jadi tidak lagi kita yang bertanggung jawab Yesus yang bertanggung jawab Membayar dosa Dan pelanggaran kita Amen Amen Jadi waktu anakmu Melakukan kesalahan Datanglah Bukan dengan cambukan Atau dengan hukuman Dia Saya waktu menerima pengertian ini Wow Masa kita masih pukul lagi Anak-anak kita Bapak di sorga saja Tidak pukul lagi kita Amen Malah saya berkata Kamu itu anakku Aku bertanggung jawab Atas hidupmu Aku gantikan kamu Keputangan bagi Tuhan Yesus Itulah arti kematian Yesus di atas kayu salib Dia datang Menggantikan posisi kita Lalu bertanggung jawab Atas segala dosa Dan pelanggaran kita Dan dia Hendak memberitahu Bahwa sekali anak Tetap Anak yang dikasihnya Itulah identitas kita Orang percaya Amen Jadi hubungan Hubungan apa? Hubungan orang tua dengan Anak Jadi orang tua Tidak lagi Menghukum anaknya Dengan pukulan-pukulan Tapi Justru dia datang Menunjukkan Kasihnya Kepada anaknya Amen Amen Jangan pernah lagi datang Kepada anak-anakmu Dengan Hukuman Duduk mel Kemudian bagaimana Hubungan kita dengan Hubungan gembala Dengan jemaat Gembala Di atas mimbar Tidak pernah lagi Tunjuk-tunjuk Jemaatnya Betul? Tidak perlu lagi Apa? Menghukum Jemaatnya Pakai apa? Pakai ayat-ayat suci Iya kan? Tapi harus Kasih tahu jemaatnya Bahwa dia punya Hubungan dekat Dengan Bapak di sorga Kalau dia punya Jemaatnya punya Hubungan dekat Dengan Bapak di sorga Jemaatnya punya Hubungan yang dekat Dengan jemaatnya Iya Tapi sayangnya Banyak jemaat Yang lebih senang Punya gembala Yang jaim Betul? Yang punya Jarak Dengan Tapi gembala Yang dekat Justru tidak Tidak dihormati Dan tidak dihargai Tapi Firman Tuhan Ngajarin ini Bapak Ibu sekalian Bahwa kita punya Hubungan yang dekat Dengan Bapak kita Sejak tabir baik Allah itu Terbelah Jadi dua Tidak ada Jarak Lagi Katakan tidak ada Jarak lagi Kita berkenan Di hadapan Tuhan Amen Amen Itulah beda Imam Besar Maha Kudus Di perjanjian lama Dengan Imam Besar Maha Kudus Di perjanjian baru Sehingga kita Tidak lagi Perlu Berulang-ulang Mempersembahkan Korban itu Setiap tahun Sehingga kita Dosa kita Dihapuskan Pelanggaran kita Dihapuskan Iya kan Repot sekali kan Tiap tahun Harus melakukan Apa Korban itu Tapi dikatakan Di perjanjian baru Yesus adalah Satu-satunya Korban yang Sempurna itu Satu kali Untuk selama-lamanya Sehingga kita Tidak perlu lagi Melakukan apa yang Dilakukan orang Di Sama seperti di Perjanjian lama Karena kita adalah Orang-orang Di perjanjian baru Hidup Dalam Perjanjian Yang Baru Amen Masih banyak Tidak orang-orang Kristen yang hidup Di perjanjian lama Masih Banyak Masih banyak Tidak yang Merasa diri Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Masih banyak Itulah orang-orang Kristen Yang masih hidup di Perjanjian lama Hei Yesus Bawa kita hidup Di perjanjian yang baru Halo Setelah Anda mendengarkan ini Anda tahu kebenaran ini Dan waktu Anda tahu kebenaran ini Kebenaran ini Memerdekakan kita Jadi ada jaminan Keselamatan Katakan jaminan Keselamatan Ayo kita baca 1 Petrus 1 Ayat 3 dan 4 1 Petrus pasal 1 Ayat 3 dan 4 Yuk baca sama-sama 1-2 ayat Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena Rahmatnya yang besar Telah melahirkan Kita kembali Tolong gadis bawahi Telah melahirkan Kita kembali Jadi waktu Nikodemus Datang kepada Yesus Guru Bagaimanakah Kita Bisa masuk Kedalam Kerajaan Sorga Bisa masuk Ke Sorga Lalu Yesus Bilang apa Dilahirkan Dilahirkan Kembali Terus dia bilang Bagaimana Aku Masuk lagi ke dalam Rahim Ibuku Dan dilahirkan Kembali Nikodemus Berpikir Secara Lahirnya Tapi yang Yesus Masukkan Yang maksudkan Ada tentang ini Tentang Bahwa Kita memiliki Identitas Yang baru Di dalam dia Dilahirkan Kembali Jadi kapan Kita dilahirkan Kembali Waktu kita Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Disitulah kita Dilahirkan Kembali Makanya Yesus berkata Kepada Nikodemus Kamu Itu Ali-ali Taurat Orang-orang Farisi Kamu baca Firman Tuhan Itu berkali-kali Tapi kamu Tidak Mengerti Apa yang Engkau Baca Dan dengar Berkali-kali Banyak kita Dengar Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Berkali-kali Sama Seperti Nikodemus Tapi kita Tidak pernah Ngerti Apa yang Kita baca Dan kita Dengar Kita jadi Orang Kristen Dari kecil Tapi kita Tidak pernah Ngerti Firman Tuhan Saya Dan Anda Bukan Nikodemus Amin Jadi terpujilah Allah dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang karena Rahmatnya Yang besar Telah Melahirkan kita Kembali Oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara Orang mati Jadi kita Dilahirkan Kembali Oleh Kebangkitannya Katakan Amin Jadi waktu Dia mati Di atas Kayu saling Dan setelah Dia mati Ada kebangkitan Itulah Bukti Dia adalah Tuhan Adakah Nabi Adakah Rasul-rasul Yang mati Lalu kemudian Bangkit Lalu naik Ke sorga Ada 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 Tidak Ada Itulah Yang membuktikan Bahwa Yang kita Sembah itu Yesus Kristus itu Adalah Tuhan Ini sebentar lagi Saya ngajak Haleluya 12 kali Asli Tidak ada Yang bilang Amen Waktu Anda Bilang Amen Itu Anda Meresponi Firman Tuhan Dan berkata Ya Amen Terjadi Dalam hidupku Saya mengajar Jemaat Di tempat ini Meresponi Firman Tuhan Ya Biasakan Bilang Amen Kita ini Orang-orang Merdeka Katakan saya Orang merdeka Merdeka Dari dosa Ya Kalau Anda itu Tidak bisa Bilang Amen Itu sama Seperti Jemaat-jemaat Yang tidak Merdeka Dari dosa Takut Oh angkat tangan Takut Salah Eh Semua kesalahanmu Sudah ditanggikan Yesus Di atas kayu salib Jangan takut-takut Lagi angkat tangan Jangan takut-takut Lagi bilang Amen Amen Nah iya Kalau tidak amen Ini meluncur Juga Ini Ya Ya Ini pun yang isinya Ayat Alkitab Tadi kan Ya Anda tahu Kebenaran Kebenaran itu Memerdekakan Kita Amen Belajar Merespon Firman Tuhan Maka dikatakan Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang karena Rahmatnya Yang besar Telah melahirkan Kita kembali Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dari antara Orang mati Kepada siapa Kepada siapa Kepada Suatu Hidup Baris Baris bawah Kata Suatu hidup Suatu hidup Perhatikan ini Suatu hidup Itu Bahasa Aslinya Sau Ulangi Sau Ulangi Sau Sau Eh Bilang Sau 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 Nggak usah takut-takut Mercik Kedepan Sau Bilang Sau Sau itu Bahasa aslinya Soe Katakan Soe Soe itu Artinya Begini Jadi ada Kehidupan Di dalam Dunia ini Nah Bang Jogi Perhatikan Ada kehidupan Di dalam Dunia ini Kehidupan Yang paling Rendah Itu Namanya Kehidupan Tumbuh-tumbuhan Plain life Katakan Plain life Plain life Bang Jogi Ikutin itu Plain life Di atas Jadi Plain life Itu kehidupan Tumbuhan Di atas Plain life Itu adanya Ada namanya Animal life Katakan Animal life Kehidupan Binatang Hewan Nah di atas Kehidupan Binatang Hewan Ada namanya Human life Katakan Human life Human life Itu kehidupan Manusia Nah Zoe life Zoe life Itu di atas Plain life Di atas Animal life Di atas Human life Zoe life Zoe life Itu artinya apa Hidupnya Allah Jadi Apa tadi Kita dilahirkan Kembali Kepada Suatu hidup Suatu hidup Yang dia Maksud adalah Kehidupan Yang Zoe life Kehidupan Yang sama Seperti Kristus Seperti Allah Katakan Amen Amen Jadi waktu Kita masuk Ke sorga Kita gak Bawa human life Tapi Bawa Soe life Amen Kita bawa Soe life Yang penuh Harapan Sebab dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Kuta Gentar Karena Aku Tau Dia Pegang Hari Esok Hidup Jadi Berarti Sebab Dia Hidup Jadi dia hidup Membawa Pengharapan Dia hidup Supaya kita Hidup Dengan kehidupan Yang baru Yaitu Hidup Yang Soe life Jadi ada Kehidupan Baru Di dalam Hidup kita Yaitu Kehidupan Yang Soe life Kapan Kita terima Waktu Yesus Mati Dan Bangkit Di atas Kayu salib Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Jadi Kapan Dia kerjakan Sebelum Saya Dan Anda Lahir Dia Sudah Kerjakan Untuk Saya Dan Anda Amen Ada Yang Lahir Sebelum Yesus Dibangkitkan Tolong Angkat Tangan Disini Saya Pikir Pak Yowel Tadi Mau Angkat Tangan Rupanya Nunjuk Kalau Benar Tadi Pak Yowel Berarti Kita Panggil Apa Di atas Opung Ya Jadi Dia Ngerjakan Itu Sebelum Kita Dilahirkan Ya Kita Punya Kehidupan Yang Soe life Itu Ya Sejak Dia Bangkit Di atas Kayu salib Untuk Kita Semua Tepuk Tangan Bagi Dia Saat Allah Membangkitkan puterannya Yesus Kristus Di saat Itu Saya Dan Anda Dilahirkan Kembali Di saat Itu Saya Dan Anda Punya Identitas Yang Baru Di dalam Kristus Untuk Memiliki Kehidupan Yang Baru Yaitu Kehidupan Yang Soe Life Kehidupan Yang Soso Ya Ini Kehidupannya Allah Jadi Kalau Anda Sekarang Memiliki Kehidupan Yang Soe life Kehidupannya Allah Kehidupannya Yang penuh Berkat Yang tidak Sakit Sakitan Katakan Amen Kehidupan Yang Kuat Tapi Aku masih Sakit Tuhan Iya Tubuhmu Yang Fana Itu Sakit Tetapi Tubuhmu Yang Kekal Itu Tidak Kan Pernah Sakit Lagi Waktu Anda Tahu Itu Waktu Anda Mengalami Kesakitan Karena Pekerjaan Iblis Anda Mengimani Kesakitan Itu Anda Mengimani Apa Yang Menjadi Bagian Hidup Kita Orang Percaya Bahwa Kita Menghidupi Kehidupan Yang Soil Life Makanya Hidup Kita Kuat Tadi Pagi Saya Dapat Kiriman Kita Itu Adalah Penyembah Penyembah Katakan Penyembah 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 Yang Menyembah Di Dalam Roh Dan Kebenaran Penyembah Penyembah Yang Benar Katanya Katakan Penyembah Penyembah Yang Benar Dimana Ayatnya Ada Yang Bisa Bantu Saya Dimana Ayatnya Itu Penyembah Penyembah Yang Benar Dimana Yones Yones 4 Ayat 23 Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Penyembah Penyembah Benar Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Penyembah Penyembah Benar Katakan Penyembah Penyembah Benar Tadi dikatakan Bukan Cuma Hari Minggu Tapi Hari Senin Sampai Hari Sabtu Kita Tetap Menyembah Allah Dimanapun Kita Berada Kita Tetap Menyembah Allah Mau Kantong Kita Tebal Mau Kantong Kita Tipis Mau Isinya Kertas Putih Mau Isinya Kertas Merah Mau Kertas nya Abu Abu Tetap Kita Menyembah Tuhan Karena Kita Sudah Punya Identitas Yang Baru Dihadapan Tuhan Kemanapun Saya Dan Anda Pergi Kita Adalah Penyembah Penyembah Yang Benar Katakan Amen Katakan Amen Tadi Ayat Tadi Ada Kata Apa 1 Petrus 1 Ayat 3 Dan 4 Ayat 4 Tadi Ada Kata Pengharapan Katakan Pengharapan Suatu Hidup Yang Penuh Pengharapan Kata Pengharapan Itu Bahasa Aslinya Adalah Elpis Katakan Elpis Elpis Apa arti Kata Elpis Elpis Itu Sesuatu Yang Baik Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Katakan Sesuatu Yang Baik Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Waktu Yesus Mati Dan Bangkit Di atas Kayu Salib Hidup Kita Adalah Hidup Yang Penuh Pengharapan Artinya Apa Artinya Hidup Yang Baik Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Artinya Apa Artinya Hidup Yang Baik Yang Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Itulah Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Waktu Dia Mati Di atas Kayu Salib Waktu Dia Bangkit Di atas Kayu Salib Kita Menerima Kehidupan Yang Penuh Pengharapan Kehidupan Yang Elpis Sesuatu Yang Baik Yang Akan Terjadi Dalam Hidup Kita Jadi Waktu Kita Menghadapi Kesulitan Waktu Kita Menghadapi Masa Masa Suram Waktu Kita Menghadapi Sesuatu Yang Gelap Di Depan Selalu Kita Bilang Di Depan Pasti Ada Sesuatu Yang Baik Terjadi Dalam Hidupku Amen Amen Itulah Efek Dari Kebangkitan Kristus Ya Ingat Tidak ada Kata Bangkit Sebelum Kata Mati Jadi Kita Mati Bersama Sama Dengan Kematian Kristus Artinya Apa Artinya Hidup Kita Yang Lama Itu Sudah Mati Kutelah Mati Dan Tinggalkan Nah Yang Mati Itulah Hidup Yang Lama Cara Hidup Semuanya Sia Sia Kehidupan Yang Sia Sia Yang Lama Itu Sudah Mati Jadi Makanya Kita Benci Dengan Dosa Sama Yesus Sama Seperti Yesus Dia Datang Kedalam Dunia Ini Dia Benci Dosa Tapi Dia Cinta Orang Berdosa Katakan Amen Waktu Kita Punya Kehidupan Yang Baru Kehidupan Yang So Alive Kita Benci Dosa Tapi Kita Cinta Orang Berdosa Betul Jadi Kalau Ada Orang Atau Saudaramu Atau Temanmu Melakukan Kesalahan Atau Pelanggaran Kita Tetap Mencintai Dia Kan Kita Punya Kehidupan Yang So Alive Betul Yang Kita Tidak Suka Itu Adalah Dosanya Kita Benci Dosa Katakan Saya Benci Dosa Katakan Saya Benci Dosa Katakan Saya Benci Dosa Jadi Waktu Kita Menerima Kehidupan Yang Baru Kehidupan Yang So Alive Kita Meninggalkan Kehidupan Yang Lama Yang Sia Sia Artinya Apa Artinya Kita Benci Dosa Karena Kita Hidup Dengan Kehidupan Yang Baru Kehidupan Yang So Alive Kehidupan Yang Sia Sia Itu Kita Tinggalkan Dulu Suka Ngerokok Kalau Ngerokok Saya Bisa Lihat Orang Kayak Gini Kalau Ngerokok Gak Tau Itu Apa Yang Diisap Sampai Dia Seperti Ada Di Langit Kedelapan Gak Tau Dimana Langit Kedelapan Cok Kasih Tau Saya Ibu Sudah Pernah Ke Langit Kedelapan Gak Tau Itu Istilah Dari Mana Mungkin Yang Pertama Kali Ngisep Yang Pernah Ke Langit Kedelapan Eh Sampai Saya Pernah Ngomong Waktu Itu Eh Berhentilah Amang Saya Bilang Nanti Di Sorga Nggak Ada Yang Jualan Rokok Susah Amang Belang Anda Ada Warung Rokok Iya Eh Artinya Apa Kehidupan Yang kita Miliki Sekarang Itu Kehidupan Yang So Alive Hidup Yang Lama Sudah Mati Yang Sia Sia Sudah Mati Aku Sudah Bentih Dengan Dosa Stop Ngerokoknya Hari Itu Juga Iya Kan Iya Eh Gembala Di depan Ini Mengasih Saudara Iya Stop Hidup Yang sia Sia Itu Saya Pernah Di Di undang Beberapa Kali Di undang Ya Bukan Satu Dua Kali Di Perkumpulan Perkumpulan Orang Batak Beberapa Kali Setelah Itu Nggak Mau Lagi Undang Saya Karena Bukan Karena Nggak 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 Saya Bilang Waktu Hotba Itu Saya Percaya Habis Ini Saya Nggak Di undang Lagi Terserah Saya Bilang Tapi Firman Tuhan Itu Harus Ditinggikan Jadi Sebenarnya Yang Mereka Nggak Suka Itu Saya Atau Firman Tuhan Firman Tuhan Mereka Cinta Kehidupannya Yang Lama Dia Nggak Mau Tinggalkan Kehidupan Yang Lama Mau Dia Hidup Dengan Kehidupan Yang Suha Dia Tolak Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Dan Tak Berarti Tidak Tau Bu Arefa Bisikin Pak Arefa Apa Tapi Firman Tuhan Itu Datang Dengan Penuh Kasih Supaya Kita Tau Identitas Kita Yang Baru Katakan Identitas Kita Yang Baru Masih Suka Kita Marah Marah Sama Anak Kita Masih Saya Suka Masih Marah Sama Tapi Waktu Saya Tau Ini Saya Nangis Di Hadapan Tuhan Saya Langsung Bisa Peluk Anak Saya Saya Punya Kebiasaan Kami Punya Kebiasaan Dengan Anak Anak Kayak Tadi Noel Mau Pergi Duluan Pak Aku Pergi Duluan Terus Dia Salam Dan Setelah Dia Salam Saya Taruh Tangan Saya Di Atas Kepala Beberapa Anak Anak Muda Disini Mengerti Karena Beberapa Kali Cium Tangan Saya Lalu Pasih Saya Taruh Kepala Saya Tangan Saya Di Atas Kepala Mereka Artinya Apa Artinya Saya Mengasih Mereka Dan Saya Memberkati Mereka Tidak Memukul Mereka Lagi Amen 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 Tepu tangan Bagi Yesus Waktu Tabir Allah Terbelah Jadi Dua Artinya Apa Artinya Kita Berkenan Di Hadapan Allah Artinya Apa Artinya Kita Adalah Anak Kita Tidak Punya Carak Lagi Dengan Bapak Kita Bukan Lagi Hamba Tapi Kita Anak Nah Sekarang Mari kita Buka Lukas Pasal 22 23 Ayat 42 Sampai 43 Maafkan Saya Ternyata Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 11 15 Dan Jam Itu Berhenti Di Jam 11 Kurang 15 Udah Panjang Hotba Saya Ternyata Oke Lukas Masal 23 Ayat 42 Sampai Ayat 43 Yuk kita Baca Sama Sama Satu Dua Iya Lalu Ia Berkata Yesus Ingatlah Akan Aku Apabila Engkau Yang Datang Sebagai Raja Kata Yesus Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama Sama Dengan Aku Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama Sama Dengan Aku Di Dalam Jadi Waktu Yesus Mati Di atas Kayu Salib Ada Dua Penjahat Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanannya Penjahat Yang Satu Itu Mengutuk Yesus Dan Yang Satu Lagi Berkata Apa Yesus Ingatlah Akan Aku Apabila Engkau Datang Sebagai Raja Lalu Yesus Berkata Apa Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Kapan Hari Ini Juga Engkau Ada Bersama Sama Dengan Aku Di mana Di Di Firdaus Firdaus Itu Di mana Firdaus Itu Di mana Halo Ada Yang Bila Firdaus Itu Sorga Siapa Yang Bila Firdaus Itu Sorga Tolong Angkat Tangan Siapa Yang Bila Firdaus Itu Bukan Sorga Tolong Angkat Tangan Terus Siapa Yang Bilang Ragu Tolong Angkat Tangan Eh Masih Juga Berikat Dari Dosa Ah Firdaus Itu Sorga Tau Bukan Kenapa Bukan Kapan Yesus Naik Ke Sorga Setelah Dia Bangkit Selama 40 Hari Dia 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 Masih Menampakkan Dirinya Kepada Murid Murid Betul Lalu Setelah Itu Baru Dia Naik Kesor Kesorga Jadi Yang Firdaus Sorga Atau Bukan Bukan Dia Kesorga Waktu Dia Sudah Bertemu Dengan Murid Murid Selama Berapa 40 Hari Dia Menampakkan Diri Kepada Semua Orang Kepada Murid Murid Baru Dia Naik Kesor Kesorga Artinya Firdaus Itu Bukan Sorga Jadi Selama Tiga Hari Tiga Malam Sebelum Dia Dibangkitkan Dia Ada Di Firdaus Firdaus Itu Dimana Firdaus Itu Nama Tempat Bukan Nama Orang Ada Security Namanya Firdaus Tapi Ini Nama Tempat Ini Nama Tempat Bukan Nama Orang Eh Tidak Percaya Ketawa Besok Di bawah Itu ada Security Kita Tanya Sama Security Kita Ada Security Yang Namanya Firdaus Oh Dia Bilang Pasti Oh Itu Saudara Kembarku Namanya Firdaus Tanya Besok Tapi Firdaus Ini Firdaus Nama Tempat Katakan Nama Tempat Supaya Ingat Maksud Saya Jadi Jadi Firdaus Itu Letaknya Bukan Di Atas Tapi Di Di Bawah Katakan Di Bawah Coba Lihat Matius Pasal 12 Ayat 40 Matius Pasal 12 Ayat 40 Menunjukkan Bahwa Firdaus Itu Di Bawah Bumi Bukan Di Atas Bumi Matius Pasal 12 Ayat 40 Sebab Seperti Yunus Tinggal Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Demikian Juga Anak Manusia Yesus Kristus Tinggal Di Dalam Rahim Bumi Selama Di Dalam Rahim Bumi Di Bawah Bumi Jadi Firdaus Itu Di Bawah Bumi Waktu Orang Kaya Dan Lazarus Mati Pernah Baca Yang Orang Kaya Dan Lazarus Terlihat Bahwa Orang Kaya Itu Ada Di Mana Di Lautan Api Lazarus Di Mana Di Pangkuan Abraham Nah Itulah Namanya Firdaus Jadi Di Di Dalam Di Perut Bumi Di Rahim Bumi Itu Ada Yang Namanya Sel Katakan Sel Hades Katakan Hades Jadi Ada Sel Ada Hades Sel Atau Hades Itu Ada Di Rahim Bumi Ada Di Perut Bumi Di Bawah Bumi Jadi Itu Ada Tempat Transit Katakan Tempat Transit Tempat Transit Jadi Yesus Ada Di Sel Ada Di Hades Nah Sel Dan Hades Itu Dibagi Jadi Dua Lautan Api Dan Firdaus Jadi Orang Orang Yang Mati Orang Orang Yang Kudus Orang Orang Yang Hidupnya Berkenan Di Perjanjian Lama Sebelum Yesus Mati Dan Salib Itu Ada Di Firdaus Abraham Isaac Yaakub Dari Adam Itu Semua Ada Di Firdaus Dan Mereka Menanti-nanti Kedatangan Yesus Karena Apa Karena Korban Yang mereka Lakukan Terus Menerus Itu Tidak Cukup Untuk Menyelamatkan Mereka Itu Korban Yang Bayang Bayang Jadi Mereka Menantikan Yesus Nah Kapan Yesus Datang Nah Waktu Yesus Mati Itu Yesus Turun Ke Firdaus Katakan Firdaus Nah Yesus Datang Menampakkan Diri Untuk Apa Untuk Menjemput Mereka Katakan Menjemput Mereka Nah Jadi Mereka Juga Menanti-nantikan Kedatangan Yesus Jadi Dimana Yesus Selama Tiga Hari Tiga Malam Dia Ada Di Hades Dia Ada Di Seoul Seoul Bukan Seoul Seoul Katakan Seoul Kalau Seoul Itu Di Korea Selatan Ini Seoul Seoul Itu Di Perut Bumi Di Rahim Bumi Orang Orang Yang Berlayak Masuk Kerajaan Sorga Sebelum Yesus Mati Sebelum Yesus Bangkit Mereka Ada Disana Menanti-nantikan Yesus Datang Coba Lihat Matis Pasal 27 Ayat 53 Jadi Mereka Menanti-nantikan Kedatangan Yesus Untuk Apa? Untuk Supaya Yesus Datang Menjemput Mereka Lalu Waktu Kebangkitan Coba Baca Matis 27 Ayat 53 Ayo Baca Sama-sama 1 2 Iya Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka pun Keluar Dari Lalu Masuk Ke Kota Kudus Dan Menampakkan Diri Kepada Mereka Bangkit Di Kota Kudus Kudus Itu Di mana Kota Kudus Di Jawa Berapa Jawa Tengah Ya Jawa Tengah Bukan Yang dimaksud Kota Kudus Itu Bukan Nama Kotanya Kota Kudus Jadi Jadi Waktu Yesus Bangkit Muncul Abraham Isaac Yaakub Jadi orang-orang Minggu Wah ini kan Bapak Abraham Oh ini kan Isaac Oh ini kan Yaakub Oh ini Adam Mereka Bangkit Bersama-sama Dengan Kebangkitan Yesus Jadi Dia Juga Mati Dan Selama Tiga hari Tiga malam Dia ada di Hades Ada di Seoul Untuk apa Untuk Menebus Orang-orang Yang mati Sebelum Kebangkitannya Jadi dia Menebus Dosa Masa lalu Dosa Masa kini Dan dosa Masa depan Katakan Amen Jadi setiap Orang yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Inilah Bicara tentang Kepastian Keselamatan Kalau kita Tidak Pasti Selamat Artinya Yohanes 3 16 itu Bukan Kepastian Keselamatan Betul Nggak Kalau kita Masih bilang Kita Mudah-mudahan Masuk Sorga Artinya Kita Tidak Percaya Dengan Kematian Dan Kebangkitan Yesus Sama Seperti Orang Di Luar Sana Kita Menjalipkan Yesus Berkali-kali Dengan Pengertian Kita Padahal Dia Bilang Apa Dia Mati Dan Bangkit Satu Kali Untuk Selama-lamanya Jangan Jangan Salipkan Yesus Berkali-kali Dengan Pengertian Pengertian Cerita Satu Satu Tesalonika 4 Ayat 14 Ini jadi Ayat Yang Terakhir Satu Tesalonika 4 Ayat 14 Yuk Baca Sama-sama Satu Dua Karena Jikalau Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Mereka Yang Telah Meninggal Di Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama-sama Dengan Dia Bersama-sama Dengan Yesus Jadi Waktu Kita Ada Di rumah Duka Karena Ada Saudara Kita Keluarga Kita Teman Kita Yang Meninggal Kalau Dia Mati Di Dalam Yesus Dia Pasti Dimana Dikumpulkan Dengan Allah Bersama-sama Dengan Yesus Yesus itu Dimana Yesus itu Dimana Di Sorga Pasti Tidak Itu Pasti Tidak Yesus Itu Di Sorga Pasti Tidak Yesus Itu Di Sorga Pasti Sepasti Itu Juga Kita Ada Di Sorga Jadi Waktu Kita Mati Kita Pasti Ada Di Sorga Bersama Sama Dengan Yesus Tidak Mudah-mudah Tidak Mudah-mudahan Di Dalam Yesus Ada Kepastian Amen Amen Jadi Waktu Engkau Mati Imani Percaya Karena Firman Tuhan Bahwa Kita Akan Bersama-sama Dengan Yesus Dimana Di Sorga Jadi Waktu Yesus Menjemput Orang-orang Mati Orang-orang Yang mati Dahulu Sebelum Yesus Dibangkitkan Lalu Mereka Bangkit Bersama-sama Dengan Kebangkitan Yesus Saya Tanya Firdaus Masih ada Atau Tidak Tidak Ada lagi Firdaus Sudah Kosong Karena Semua orang Di Firdaus Sudah Bangkit Bersama-sama Dengan Kebangkitan Yesus Tapi Yang satu Lagi Lautan Api Orang-orang Berdosa Orang-orang Yang tidak Percaya Kepada Yesus Masih ada Lautan Api Masih ada Sampai Hari ini Selama Lamanya Jadi Bagian Orang Yang tidak Percaya Kepada Yesus Itu Ada Di Lautan Api Itu Sekali Lagi Bagian Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Itu Ada Di Lautan Api Itu Kalau Masih Ada Keluarga Masih Ada Saudara Saudaramu Itu Tanggungjawab Kasih Tahu Mereka Kalau Tidak Mereka Ada Di Lautan Api Itu Untuk Selama Lamanya Mari kita Semua Jemaat Bangkit Berdiri Saya undang Semua Yang Melayani Maju Kedepan Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Karena Rahmat Yang Besar Telah Melahirkan Kita Kembali Untuk Kita Supaya Memiliki Kehidupan Yang Baru Identitas Yang Baru Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dan Dari Antara Orang Mati Kepada Suatu Hidup Suatu Hidup Yang Soe Yang Sau Yaitu Hidupnya Allah Yang Penuh Pengharapan Untuk Menerima Suatu Bagian Yang Tidak Dapat Binasa Ya 1 Petrus 1 3 4 Tadi Satu Bagian Yang Tidak Binasa Yaitu Sorga Yang Kekal Katakan Sorga Yang Kekal Yang Tidak Cemar 1 Petrus 1 3 4 Yang Tidak Cemar Yang Tidak Layu Yang Tersimpan Di Dalam Sorga Itulah Bagian Kita Yang Percaya Kepada Yesus Oleh Karena Yesus Mati Dan Bangkit Di Atas Kayu Salim Kita Memperoleh Kehidupan Yang Soe Life Hidup Yang Baru Mari Mari Kita Tanyakan Pujian Tadi Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Hidup Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Kutat Hidup Tadi Hidup 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 Berarti Spat Dia Hidup Eh Waktu Kita Nyanyi Ini Pasti Kita Nyanyi Dengan Semangat Girang Girang Karena Yesus Sudah Mati Yesus Hidup Amin Karena Kita Tidak Jadi Orang Mati Lagi Yang Masuk Kedalam Neraka Tapi Masuk Ke Sorga Amin Amin Sebab Apa Sebab Dia Hidup Amin Amin Katakan Sebab Dia Hidup Haleluya Sebab Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Mementer Put Put atau Yang Panc Pet D Esok Hidup Jadi Berarti Seperti Hidup Hidup Jadi Hidup jadi berarti sebab dia hidup-hidup jadi Hidup jadi berarti sebab Di seluruh hidup Terima kasih